. Pelatih Korea Selatan, Paolo Bento, mendapatkan kartu merah dari wasit Anthony Taylor usai pertandingan melawan Ghana dalam lanjutan Piala Dunia 2022, Senin malam. Kejadian bermula ketika Korea Selatan mendapatkan sepak pojok pada menit-menit krusial. Satu poin akan sangat berharga mengingat tim berjulupkan Taeguk Warriors itu masih ingin mengamankan slot di 16 besar Piala Dunia 2022. Namun ternyata, wasit Anthony Taylor memutuskan untuk meniup peluit panjang. Padahal satu kesempatan lagi sangat mungkin berbuah gol. Pelatih Paolo Bento yang kesal lalu menumpahkan amarahnya kepada Anthony Taylor. Ia merasa dicurangi karena menurutnya masih ada sisa satu menit. Kartu merah ini tentu sangat disayangkan. Sebab, Paolo Bento dipastikan absen menemani timnya berhadapan dengan Portugal, negara asalnya. Buat Korea Selatan, kekalahan ini juga bakal menyulitkan mereka lolos ke fase 16 besar. Karena dengan satu poin, mereka harus menang melawan Portugal seraya berharap pada pertandingan Gana versus Uruguay.